Barat, hanya di AI News. Lamanya waktu pengesahan RUU anti-terorisme memang tengah menjadi sorotan pasca serangkaian aksi teror yang terjadi belakangan ini. Pasalnya, revisi undang-undang anti-terorisme telah diusulkan oleh pemerintah sejak 2016 pasca Bom Sarina. Keterlibatan TNI dalam penanganan aksi teror pun menjadi perdebatan. Meski demikian, melalui komando operasi khusus gabungan, TNI akan melibatkan diri dalam penanganan teror. Ya, untuk komando operasi khusus gabungan, TNI ya sudah diresmikan kembali oleh Panglima TNI. Tugas-tugasnya untuk apa? Pasti karena pasukan itu pasukan yang bersiapkan dengan baik, baik secara infrastruktur, secara kapasitas. Mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru, kemanapun, dalam tempo yang sepat-sepatnya. Kemudian, teroris. Mengganti ideologi. Ya, ideologi. Ideologi negara. Ideologi negara itu adalah pemersatu bangsa. Keterlibatan TNI bukan tanpa perdebatan. Sejumlah kalangan menilai TNI perlu dilibatkan jika menyangkut keamanan negara, namun dengan kewenangan terbatas untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM. Sekarang, hak asasi manusia, teroris itu pelanggar HAM terberat. Pelanggar HAM berat, ya. Mengatasi sesuatu yang ekstraordinari seperti ini, maka harus diperlakukan dengan aturan yang ekstraordinari juga. Wacana kemudian pelibatan TNI, gitu ya, kan juga harus kita pertanyakan lagi begini. Maksud saya, memang sudah dibutuhkan, gitu. Situasinya sudah membutuhkan pelibatan TNI. Pemerintah dan DPR boleh saja berbeda pendapat tentang terorisme. Namun harusnya, elit politik tidak hanya memikirkan kepentingan politik di tengah ancaman teror yang dapat terjadi kapan saja. Apalagi ketiadaan Undang-Undang Terorisme berpotensi dimanfaatkan para teroris untuk melancang.